Intro Ya, ngopi sore kita lanjutkan Ampanya semakin seru, semakin sore Ya, Kakak Putu Ini kembali ke soal KSN Dan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu di masa lalu Yang tadi Kakak sudah beberkan Nah, itu kemudian korelasinya di mana Supaya pelanggaran-pelanggaran kita bisa antisipasi Ya, bisa jelaskan Maka yang kami di Nasdem Dekonstruksi filosofi soal saksi itu adalah Kalau orang memahami saksi selama ini Datang pemungutan suara jam 7 Kemudian setelah selesai Bawa C1, serahkan C1 selesai Itu framing orang soal saksi Pemahaman orang Bagi kami di Nasdem tidak Lebih dari sekadar itu Nah, berkaitan dengan paparan soal pelanggaran itu Maka kami mendesain KSN ini dengan segala fungsinya Kemudian mengikuti seluruh tahapan KPU KPU bekerja pada level mana Penyelenggara bekerja pada level mana Potensi pelanggaran terjadi pada level mana Nah, kami mencoba untuk melakukan head-to-head di situ Contoh sederhana Kita tadi bercerita bahwa Dalam pemilu legislatif nanti Proses Sekarang ini kena sedang coklat ini Bilkada Kemudian nanti ada proses pengutahiran daftar pemilih Dimulai dari bulan April Dan nanti Penyerahan daftar pemungutan Apa? DPS Daftar pemilih sementara itu Kalau didasalah dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 1 Juli Ya Artinya di situ cikal bakal sebelum ditetapkan DPD pada tanggal 21 Agustus Proses pengutahiran akan bekerja di sini Maka Harga mati bagi kami di Nasdem Harus siap 1,9 juta itu harus sudah ready sebelum bulan Juni Nah, sehingga kami bisa Nempel betul pekerjaan KPU Urgensinya adalah Kita mau 17 April orang milih Nasdem Kita bermimpi Nasdem dapat 21 juta Lah kalau 21 juta itu Tidak bisa masuk TPS gara-gara gak masuk DPT Ngomong kosong juga gitu Maka tugas KSR memastikan Oh 21 juta ini harus ada di DPT Nah, itu pekerjaan kita yang sangat serius Mimpi kita 21 juta Di survei sudah 21 juta Eh, semua gak masuk DPT Atau sebagian gak masuk DPC Omong kosong juga kaget nanti kita Ini di bulan Juni kita harus sebelum lain Dalam proses kampanye juga demikian Sama Jadi, saksi kita nanti Akan menjadi marketing politik Bersama para bacalat Ikut mengkampanyikan Nasdem Ikut mengkampanyikan para calegnya masing-masing bekerja Jadi yang kita pahami sekarang soal saksi dan KSN itu Tidak hanya pada saat pemutuhan suara saja Jadi, dia punya 8 fungsi yang kalau kita kunci menjadi 3 Dia mengawal atau menggalang pemilih untuk memilih Nasdem Setelah berhasil digalang, dia kawal pilihan itu untuk jadi suara sah Setelah dia jadi suara sah, dia amankan suara sah itu untuk kemudian menjadi kursi Tiga fungsi dasar ini yang kemudian kami terjemahkan menjadi 8 tujuan KSN ini Biasanya pelanggaran-pelanggaran seperti apa sih yang bisa dikategorikan itu sebagai buah kerawanan? Ya tadi, kita sudah jelaskan ketika proses pemutahanan data pemilih Yang terjadi, ini fakta di lapangan Kita bersaing nih mas Oke Saya sama mas bersaing, mas partenya beda Jangan-jangan mas karena bersaing sama saya, mas ganggu saya Semua pemilih-pemilih saya, mas tidak masukin di DPT Secara sadar Oh, bisa terjadi Kalau kemudian kita tidak ngah, lewat Kita tidak update lagi Pemilih kita juga malas Maka sejumlah pemilih saya kemudian tidak masuk karena mas tahu saya ganggu Apakah itu juga bagian dari tugas saksi kan enggak? Tidak, tetapi kita bisa membantu untuk menggedor para pemilih Nasdem Mengingatkan mereka Kita kan punya DPS nih DPS inilah yang kita cek nanti Oh ini pemilihnya Mas Putu Oh ini pemilihnya Kakak Taslim Oh ini pemilihnya Kakak Sondang Oh kenapa enggak masuk ini? Masukin Bagaimana beliau dapat kursi kalau milih saja enggak bisa? Itu salah satu contohnya Potensi diganggu DPT itu pasti terjadi Dan ini sudah terjadi Baik di hajatan pilkada, di pemilih legislatif Banyak orang punya kepentingan lalu Ngacak-ngacak DPT Karena DPT lah sumber pertama orang mau jadi suara sah atau tidak Iya Nah kemudian ada juga Bawaslu Sekarang peran Bawaslu itu dalam konteks ini Sudah bisa masuk belum? Nah kalau di Bawaslu dia punya institusi sendiri ya kita hormati seluruh peran-perannya Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa lembaga yang dimiliki oleh Nasdem yang namanya KSN ini Justru secara konkret ingin membantu KPU dan Bawaslu Nah karena Mas tadi ngomong Bawaslu misalnya Contoh sederhananya Kami juga di KSN mengajarkan pada kader-kader kami di KSN Untuk bisa mencermati potensi pelanggaran Mengidentifikasi pelanggaran itu jenis apa Apakah pelanggaran administrasi Apakah pelanggaran etik Apakah pelanggaran pidana Kita identifikasi Lalu mereka bisa melaporkan dengan cara bagaimana Kami akan berikan TOT itu Sehingga mereka jauh lebih siap begitu Kemudian pada saat pemungutan suara Kemudian saksi ini kan juga melaporkan Ya memfoto hasil Ambil C1 Kemudian kita bagaimana tahu keapsahannya Nah kalau misalnya ada Duh ternyata di tingkat kecamatan Selatan itu kok berbeda Nah ini gimana ini solusinya Itu kayaknya teknis banget Begini maksud saya Mungkin frame-nya yang bisa kita jelaskan adalah Proses pemungutan suara berjalan Kami ikut mengawal Itu yang pertama Poinnya adalah Kami ingin memastikan semua saksi kami Adalah memperoleh seluruh dokumen yang menjadi haknya Plus tugas tambahan dari partai Yang harus mereka peroleh di lapangan Dan disetorkan pada kesempatan pertama kepada partai Yang selama ini kita pahami mereka harus dapat C1 asli Ya Nah di luar itu juga kami punya skenario-skenario yang lain Untuk dapat dokumen yang lain-lain Tetapi kan itu menjadi Menjadi rahasia kami yang tidak usah kami ungkap di publik tentu Kemudian di TPS itu disiapkan berapa saksi? Kami menyiapkan dua saksi Pertama saksi utama Yang kedua saksi cadangan Sehingga kalau ada 850 ribu TPS Maka dibutuhkan 1,7 juta saksi 5 TPS ini akan di-hire oleh satu orang koordinator saksi Nah dia yang akan mengendalikan 5 TPS ini 10 saksi ini Semua proses itu Nah baru kemudian langsung nanti dikendalikan oleh KSN cabang Itu berarti termasuk yang 1.922.000 itu include semua Dari level saksi, koordinator saksi, KSN cabang, KSN daerah, KSN wilayah Sampai di KSN pusat Kalau semua saksi yang tergabung dalam KSN ini berjalan dengan baik Kira-kira untuk pemilu 2019 Ada satu yang sebetulnya seksi yang publik harus tahu soal Nasdaa Kami tidak main-main soal saksi ini Jadi nanti kita akan minta bantuan DPP Ini gagasan kita dan saya kira BPP akan sepakat Semua anggota DPRD kabupaten kota harus mau jadi saksi Kita punya berapa anggota DPRD kabupaten kota di seluruh Indonesia Harus mau jadi saksi Semua ketua DPD harus mau jadi saksi Tidak boleh gengsi-gengsian Semua ketua DPC harus mau jadi saksi Kenapa? Karena filosofi pemilu begini mas Kalau dia sudah pemungutan suara Yang paling punya otoritas ketika pemungutan suara itu siapa? Ketua KPPS di level penyelenggara Panwas TPS di level pengawas Dan saksi di level partai Ketua umum kita, calon presiden kita masuk ke TPS Statusnya pemilih Sama dengan yang lain Jadi begitu tingginya otoritas saksi itu Kenapa kita remehkan dia? Kita harus betul-betul memberikan yang terbaik di situ Artinya apa? Ketika kami meletakkan seorang anggota DPRD kabupaten tertentu di luar TPS Maka kita pastikan TPS itu memang patut dijaga oleh yang bersangkutan Karena memenuhi syarat kerawanan yang memerlukan kualifikasi saksi seperti itu Gak bisa lagi ya cek-ecek kan Nanti saksi kita diinjek aja kakinya sudah kabur semua gitu Padahal disitu tingkat kerawannya luar biasa misalnya Kami sudah mengidentifikasi tujuh tingkat kerawanan Yang saya kira ini menjadi dapurnya Nasden ya sudah usah kita buka Tapi tujuh tingkat kerawanan itu dengan seluruh identifikasinya Membutuhkan kualifikasi saksi yang berbeda Ada pelatihan-pelatihan juga berarti Oh ya Jadi Yang sudah kita kerjakan Adalah selama Juni dan Juli kemarin Kami menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan Juknis-juknis segala macam Setebal 158 halaman kita sudah siapkan Lalu dari tanggal 14 Oktober dimulai dari Lampung kami Rodso Dan baru tadi pagi saya datang dari Bengkulu Karena kemarin malam jam 11 kita selesai di Bengkulu Tadi pagi kita karena ada live streaming ini kami langsung ke DPP Menyelesaikan itu Nanti kita selesaikan terakhir semua di 28 Februari 34 provinsi Nah bulan Maret kami merencanakan di DPP juga Akan melaksanakan rapat koordinasi nasional 3 gelombang Jadi tidak 1 gelombang Seluruh ketua KSN daerah Di 3 gelombang kita akan panggil langsung ke Jakarta Kita akan langsung berikan briefing tambahan Kita akan pertajam Untuk kemudian mereka bisa memetakan jumlah TPSnya berapa Kualifikasi tiket kerawanan TPS seperti apa Lalu saksinya siapa yang harus didudukkan disitu Lalu kualifikasi saksinya seperti apa Lalu jumlah saksinya berapa Dan kapan harus menyelesaikan tugas untuk melakukan rekrutmen saksi itu Yang berat itu adalah Bagi kami di Nasdem Membuat peta kerawanan TPS Itu yang berat Mapping itu Kemudian memberi Saksi yang harus tampil disana Kualifikasi saksi seperti apa Untuk duduk disitu Jadi tidak sekedar Asalasi Misalnya begini Yang salah selama ini kita bekerja di partai Eh semua DPR Ranting sudah Setor 2 nama 2 nama untuk partai TPS ini ini Gak bisa Itu cara yang salah selama ini Sehingga akhirnya acak-acakan Kualifikasi saksi kita pun sebetulnya sudah ada indikatornya Yang tidak usah saya sebut Jadi kalau dia tidak memenuhi kualifikasi ini tidak boleh jadi saksi Prinsip dasarnya bagi Nasdem hari ini Kami harus jamin saksi disitu setia kepada partai Kalau dia urusannya agak bodo-bodo dikit kami yang ajar Tapi mencari orang yang setia Yang kemudian dia tidak bisa dibayar Yang kemudian dia tidak menggadehkan integritasnya Itu yang jadi persoalan Dan kami sudah punya metode untuk memastikan Bersama jaringan di bawah Kita ingin dapat orang yang setia bersama kita Caranya seperti apa Ya karena faktanya pemilu 2014 Ini di TPS ya Saya melihat Ketika penghitung apa Ketika pemilihan Para pemilih masuk ke Bilik suara Itu saksi masih ada Yang lain Tetapi begitu penghitungan suara Sudah tidak ada Sudah tidak ada Itu belum seberapa mas Ceritanya yang heboh begini Mas ingat 99 Pemilunya itu Partainya berapa 48 Di sebuah tempat Di satu tempat Di daerah saya 48 harusnya itu Karena ada suara partai itu Tetapi kenapa Di TPS itu jadi 100% Suara milik satu partai Padahal disitu saksinya Duduk 40 orang Artinya apa Ada 40 saksi disitu Yang tidak setia Dan bisa dibayar Oleh salah satu kekuatan tertentu Nah ini yang berbahaya Itu penjelasannya Jadi gini Yang kita mau cegah Mas Ini saksi kita Pakai baju nasda nih Tapi dia sebetulnya Bekerja untuk kepentingan politik lain Nah itu yang kita mau cegah Orang kayak begini Ini yang kita mau seleksi Betul jangan dia pakai baju nasda Lalu tiba-tiba bekerja Untuk kekuatan politik lain Dibayar 500 ribu selesai Nah itu yang kamu betul-betul mau screening Betul Nah dan kita sudah punya Strategi untuk men-screening itu Ya ya karena Apa fakta di lapangan Seperti yang saya katakan tadi Aduh Makanya Pada waktu saya di KPU Kan KPU nya yang dimarahin Bagaimana ceritanya itu bisa 100% Lah di lapangan yang terjadi Ya mereka pakai baju merah kuning hijau Di langit yang biru itu Tapi mereka bekerja untuk satu kepentingan Dan begitu hasilnya sudah seperti itu Iya Partai politik juga gak boleh protes Iya betul Jangan-jangan Kami juga waspada ini Jangan-jangan kita bangun Bangun jaringan saksi Jaringan saksi kita di infiltrasi juga Oleh kekuatan lawan nanti Disebab-sebab semua itu Eh dia pura-pura pakai baju nasda Lalu tiba-tiba bekerja untuk orang lain Wah kami juga waspada betul ini Hal-hal seperti ini bisa terjadi Oke itu salah satu kerawanan sebenarnya Iya betul Kerawanan lain Mungkin bisa kakak Putu bisa memberikan sinyal Terutama buat para saksi Yang agak rawan nanti begini Karena pemilu kita itu di 2019 ya Itu memilih dengan 5 surat suara Pilpres pertama ini tuh Pilpres dengan pilpres pertama Jadi surat suara calon presiden DPR 5 5 Ya karena kan ada pilpres sekarang sekaligus Pemilu presiden Pemilu legislatif DPR RI DPD DPD provinsi DPD kabupaten kota Syukurnya sekarang KPU sudah Agak rasional Serta 2 kali mereka melakukan simulasi Di Tangerang dan di Bogor Akhirnya mereka pada pilihan 300 orang per TPS Artinya kalau 300 orang per TPS Ya mungkin lah jam 9 malam selesai tidak masalah Tapi begitu simulasi di Tangerang yang sempat saya baca itu Itu sampai jam 2 pagi baru selesai Kalau isinya 500 Nah Menghitungnya Oh ya Jadi proses yang agak lama itu nanti adalah Menghitung suara Di tiap-tiap caleg Tiap-tiap partai Dengan 5 surat suara itu Yang butuh sampai malam Dan ini tingkat kerawanan yang luar biasa Belum bicara soal Di Papua tidak ada listrik Di Maluku Utara Di Maluku Di sekitar Tanimbar itu Daerahnya pulau-pulau seperti itu Ini titik-titik rawan yang Sangat betul-betul kita petakan Betul Pemilih memilih 5 kertas suara tadi Itu berarti Tingkat kerawanan untuk Curang itu juga lebih besar Atau malah Tidak Tingkat yang Mereka butuh waktu lebih banyak Ada di milik ya Ya awalnya misalnya 2 menit jadi 3 menit Kira-kira sekalinya orang nyoblos Karena dia butuh buka-buka itu kan Bisa 3 menit Bisa 4 menit Tapi problem yang akan jadi serius adalah Kalau KPPSnya 7 orang Dan menghitung 5 surat suara Ketika dia buka Sah dan tidak sah itu Human errornya akan tinggi Karena kan sudah capek mas Nah disitulah butuh Ketelitian saksi yang luar biasa Disitulah kami butuh strategi Bagaimana caranya Begitu proses penghitungan suara itu Dan pengisian C1 Kemudian melihat C1 planu Kita ingin saksi kita betul-betul fresh Yang mengikuti proses itu Ya Kemudian dibandingkan dengan di Jawa Dan di luar Jawa Lagi-lagi soal pelanggaran pemilu Itu peluangnya gimana Pengalaman saya di KPU Tanpa mengurangi rasa hormat daerah-daerah lain Memang beberapa daerah punya indikasi tingkat kerawanan tinggi Kawasan Papua ya Dari pemilu ke pemilu selalu bermasalah Kalau kita lihat kemudian di daerah Nia Selatan Dari 2009-2014 lalu Sering ada bermasalah Bisa gak itu dieliminasi itu? Artinya partai berperan serta itu? Penyelenggara saja susah Kadang-kadang pelakunya orang partai juga Disitu yang mengganggu Maka Maksud saya Karena kita sekarang Nasdam Kita sudah tahu peta kerawanan seperti itu Maka apa yang bisa kita lakukan Agar suara kita Tidak dicuri orang Di wilayah-wilayah yang kita sudah identifikasi itu bermasalah Oke Ya Kakak-kakak teman-teman Kita akan lanjutkan Kopi Suri kita Tapi izinkan kami lagi-lagi harus istirahat Untuk menikmati kopi yang enak ini Terima kasih telah menonton!